Terus suka panen, terus Mario Nunganjuk suka panen, katanya Bima, ya itu ada teman-teman yang jualan kebun, kalah anak kulit saya di sebelah Marep-Marep itu. Sebagian besar masyarakat mengeluhkan harga bawang merah yang terus melejit di pasaran beberapa minggu lalu. Namun saat ini di pasar sayur kota batu, harga bawang merah berangsur menurun di kisaran Rp20.000 hingga Rp23.000 per kilogram. Adanya panen raya di setiap daerah penghasil bawang merah seperti berebes dan nganjuk ditengarai menjadi faktor penurunan harganya. Sejak Juli lalu, harga bawang merah di pasar sayur kota batu tercatat mencapai Rp60.000 per kilogram. Kemudian pada Agustus lalu, harganya dipatok kisaran Rp35.000 per kilogram. Berdasarkan pemantauan langsung saat ini, harga bawang merah terus menurun di angka Rp20.000 hingga Rp23.000 per kilogram. Penurunan harga bawang merah tentu disambut baik oleh konsumen. Namun berbeda dengan Miatun, salah satu penjual di pasar sayur kota batu yang mengaku rugi lantaran dia memperoleh harga tinggi saat itu. Untuk penyiasati kerugian berlebih, dia pun memakai bawang merah sebagai bibit. Rp35.000, terus turun Rp25.000, turun lagi Rp20.000 harga bawang merah. Terus turun lagi, hari ini Rp16.000, hari ini Rp16.000 harga bawang merah. Untuk rebus, suka panen, terus marikulu nganjuk, suka panen, katanya bimah, kat Propolinggo panennya. Kalau apain itu beramah merah, ruginya ya itu ada teman-teman yang jualan gitu. Terus marikulu jadinya murah, murah, kalah sama selesai sebelah ngarep-ngarep itu. Kerugiannya ya jadi seperti teman-teman gitu. Dulu saya Rp65.000, Rp60.000. Meski harga bawang merah berangsur normal, harga bawang putih justru terpantau naik saat ini. Awalnya, bawang putih ditawarkan mulai harga Rp15.000 per kilogram, kini mencapai Rp17.000 per kilogram. Walaupun tidak naik secara signifikan, tetapi para penjual khawatir harganya bisa melejit layaknya bawang merah. Dari Kota Batu, Kidot Mayantara Media Group melaporkan. Terima kasih sahabat sudah menonton tayangan kami. Untuk mendapatkan update info terbaru kami, jangan lupa like dan subscribe ya. Instal aplikasi e-pasar dari Google Play Store sekarang juga.